Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bunda Ainur Hikmah Yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar Umi Untuk Bunda-Bunda semua yang mau sedikit sharing ataupun berbagi pengalaman Silakan ditulis di kolom komentar ya Nah disini Bunda Ainur Hikmah memberikan sebuah pertanyaan Bagaimana cara mengatur keuangan 1 juta 1 juta disini diberikan oleh suaminya Dengan pengeluaran bulanan yang dia ingat Yaitu 20 ribu per hari untuk ke sekolah Mungkin ini tuh untuk transportasi ya Atau untuk ojek atau angkot gitu ya Kemudian ada arisan 10 ribu per bulan Nabungnya 5 ribu per bulan Uang jajan ke sekolah 5 ribu Kemudian jajan setelah pulang sekolah 10 ribu Dan juga madrasah sebesar 20 ribu per bulan Sebelum merincikan semuanya Umi akan sedikit akan mengoreksi sedikit ya Tentang pengelolaan selama 1 bulan ini Yang pertama yaitu untuk ke sekolah sebesar 20 ribu per harinya Untuk ke sekolah itu ada 6 hari ke sekolah Jadi 120 ribu dikalikan 4 selama 1 bulan Yaitu 480 ribu Untuk arisan selama 1 bulan itu 10 ribu Tabungan 5 ribu Jajan ke sekolah 5 ribu Dikadikan 30 hari 150 ribu Jajan setelah pulang sekolah 10 ribu Selama 30 hari 300 ribu Dan juga madrasah 20 ribu Total disini semuanya itu ada 965 ribu Nah sisanya disini yaitu ada 35 ribu Dari keuangan 1 juta disini ada kebutuhan untuk ke sekolah maupun ke madrasah Ternilai 965 ribu sehingga menghasilkan 35 ribu Nah disini sangat gimana ya menurut Umi ya 1 juta itu hanya dihabiskan untuk alokasi jajan dan juga transportasi Menurut Umi itu kurang sehat Karena disini secara koreksi dari disini koreksi Umi Untuk keuangan jajan dan juga pulang sekolah itu kayaknya terlalu berlebihan banget Sudah jajan 5 ribu Kemudian untuk pulangnya masih saja jajan sebanyak 10 ribu Jadi total dalam sehari itu ada 15 ribu Jadi menurut Umi ini ini tuh sangat membazir ya Jadi ini tuh adalah koreksi pribadi dari Umi Selanjutnya kita akan menganggarkan berapa sih untuk biaya dalam 1 bulan Karena disini Bunda Ayinur Hikmat tidak ada rincian untuk biaya PLN PDAM Ataupun biaya kontrakan Umi disini mungkin Bunda Ayinur Hikmat itu tuh masih berkumpul dengan orang tua Jadi tidak ada ya untuk biaya kontrakan maupun biaya kosan Kemudian untuk PLN PDAM juga mungkin tidak ditangguhkan untuk Bunda Ayinur Hikmat Tapi pada kenyataannya disesuaikan lagi ya untuk Bunda Ayinur Hikmat Kemudian disini Umi anggarkan dari gaji 1 juta disini Untuk PLN dan PDAM Umi skip gak ada Dianggap tidak ada pembayaran untuk PLN dan PDAM Kemudian untuk beras 150 ribu Transportasi 480 ribu Tabungan 5 ribu Arisan 10 ribu Madrasah 20 ribu Dan totalnya yaitu 665 ribu Nah disini dari total 665 ribu gaji 1 juta menghasilkan sisa 335 ribu 335 ribu disini kita bisa jabarkan lagi Misalnya untuk sedekah 5 ribu Kemudian ada sisa 300 ribu Untuk kebutuhan pasar Untuk kebutuhan makanan Atau yang lainnya Nah disini 300 ribu ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan lau Atau mungkin ada kuota Atau mungkin ada uang bensin Atau ada uang lainnya Nah disini tetap ya Kenapa harus untuk pasar Untuk lau saja Karena jangan lupa Disini ada anggaran beras Sebesar 150 ribu per bulan Yang sudah kita alokasikan di awal Nah disini yang tentunya Sesuai dengan koreksi tadi Untuk uang jajan dan uang sepulang sekolah Ini disini umis skip Karena kenapa Untuk keuangan jajannya sendiri Kita bisa mengalokasikannya Untuk membawa bekal dari rumah Atau membuat diri kita kenyang Sebelum kita berangkat ke sekolah Kalaupun memang dibutuhkan untuk uang saku Silahkan disesuaikan lagi dengan Sisa anggaran yang ada Kalau memang kita tidak cukup Untuk mengalokasikan untuk uang jajan Mending kita membawa bekal saja Jadi kita manfaatkan untuk beras Dan juga lau yang ada Kita bawa untuk bekal Kemudian yang selanjutnya yaitu Komunikasikan lagi bersama suami Diskusian lagi untuk menambah penghasilan Misalnya untuk ayah bisa ojek Untuk menambah penghasilan ya Atau menambah penghasilannya dengan kuli Bisa kuli angkut di pasar Kuli bangunan atau yang lainnya Kemudian untuk ibu bisa Nambah-nambah penghasilan lagi Misalnya untuk menjadi buruh cuci Atau menjual cemilan gorengan Atau menjaga anak di tetangga sekitar Dan yang terakhir yaitu Tetap semangat dan tetap bersyukur Serta jangan lupa untuk berhemat Karena dengan keuangan gaji 1 juta ini Tidak mungkin dan tidak lain Kita harus benar-benar menghemat Dan juga menambah penghasilan Agar bisa mencukupi selama 1 bulan Sekian saja video dari Umi ya Semoga Bunda Ayunul Hikmah bisa mengambil Sedikit makna dari coetan-coetan Umi disini Dan juga bisa memetik poin-poin terpentingnya Dalam mengatur keuangan Terima kasih yang sudah menonton video Umi Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih.